Kembali lagi dengan Babang Rian, tendangan bebas dan goal ya, mengenai defense dan iya ide dia, Babang Rian menendangi bapaknya sendiri Lalu semuanya, kembali lagi di channel Cifraizu, di video kali ini gue bakalan sharing tentang strategi TH8 dan 9 Barbarian Kickers ya Kalau nyebutin Barbarian Kickers itu kelamaan atau susah, jadi gue bakalan panggil aja dia Babang Rian, oke? Babang Rian aja ya Oke langsung aja, kita mulai dari TH8 ya, jadi untuk pasukannya kayak gini, ini adalah pasukan pertama menggunakan Babang Rian dan Mamang Widget ya Nah untuk spellnya, disini gue menggunakan Zap Spell dan juga Rage Spellnya 1 ya, sama Poisonnya juga 1 Nah untuk CCnya, kalian bisa menggunakan PK atau Valkyrie ya, tapi gue lebih suka PK dan Poison Spell Nah untuk abilitynya, kalian bisa tiro aja kayak gini, kalau misalnya gak punya sarung tinju, ganti aja menggunakan Rage File Oke kita langsung aja ke contohnya, jadi bentuk base-nya kayak gini ya, dari atas dan ini dari bawah Pertama-tama seperti biasa, kita harus membaca base-nya yang terlebih dahulu ya Sebagai contoh, gue bakalan menendahi Barbarian dan isi CC lawan Nah kemudian kalian cari pertahanan yang berdekatan kayak gini, kamu hancurkan menggunakan Spell Petir Nah kalau sudah, gue bakalan turunkan PK di bagian sini, gue arahin ke bagian TH dan juga Hero Rajanya turunin bagian sini menuju bagian TH Ini kita potong aja nanti menggunakan Babang Rian Nah nanti itu, CCnya bakalan kepancing, kita eksekusi di bagian sini dan kita otomatis bakalan mendapatkan base bagian sini Nah langkah terakhir, kalian tinggal bermain aja Babang Riannya dari arah sini Oke langkah pertama, kita bakalan ngilangin bagian sini dulu ya Nih, kalian klik bagian sini, sebanyak 4, otomatis bakalan mendapatkan ketiga-tiganya Oke sudah ya, kalau sudah, kalian langsung turunkan Hero Raja di bagian sini, disusul sama Mamang Widget Disini juga kasih PK, sini kasih Babang Rian 1, dan disusul sama Widget Kalau sudah, kalian langsung turunkan aja WB-nya ya, supaya peskon Hero Raja kalian bisa masuk ke bagian sana Ini PK-nya malah kesana, udah dikasih jebol tembok, malah milihnya kesana Oke kalau sudah kayak gini, kamu tinggal lihat aja CCnya Jadi kunci dari serangan ini adalah, kamu harus cepat menghancurkan AC CC terlebih dahulu ya Dan kalau kalian bisa mendapatkan Hero Raja sekaligus, itu malah lebih bagus lagi Nah semisal laganya itu belum mati, kamu bisa taruh lagi spellnya disini untuk memperpanjang durasinya ya Jadi efeknya tuh gak bakalan nge-stuck, tapi membuat area baru untuk si poison spellnya itu tadi Nah kalau udah kayak gini sebenarnya gampang banget Kalian tinggal bermain aja Babang Rian kalian di bagian defense-nya ya Jadi satu defense, di atasnya satu ya Jadi untuk semua defense, ini bakalan hancur ya dalam sekali tendangan Kecuali R-defense-nya, karena R-defense di T8 itu HP-nya lebih besar dari defense lainnya Nah NPS ini sebenarnya sudah selesai, kalian tinggal nunggu aja sampai kalian tuh bosan Jadi secara mainnya gitu aja, kalian hancurkan CC-nya terlebih dahulu Abis itu ya kalian tinggal nge-stuck aja tuh defense-nya menggunakan tendangannya Barbarian Kicker Oke kita lanjut ke sarangan kedua, ini namanya strategi PK Wizard Barbarian Kicker Jadi sebenarnya ini adalah modifikasi dari pasukan PK Wizard Hawk Rider ya Jadi untuk Hawk Rider-nya gue ganti menjadi Babang Rian Untuk spellnya gue ganti juga menjadi 4 zap spell Dan untuk CC-nya menggunakan Bowler Dan untuk ability Hero Rajanya itu masih sama kayak yang sebelumnya Nah pertama kita baca dulu base-nya ya Ini kita zoom dulu, kita lihat dulu dari bagian atas kayak gini Dan ini dari bawahnya Oke pertama-tama kita tandain dulu posisi CC dan juga Hero Rajanya Oke singkat cerita, gue bakalan turunkan PK-nya ke arah sana ya Untuk PK-1 dan PK-2 kemudian Barbarian Kick-nya masuk ke bagian pusat Mengalahkan CC mendapatkan bagian sini setengah base-nya Kalau sudah gue bakalan tandain 3 defense ini, gue bakalan hancurin ini menggunakan zap spell Dan terakhir tinggal bermain Babang Rian-nya saja Oke langkah pertama gue bakalan turunkan pasukan PK terlebih dahulu di bagian kanan 1 disusul sama 3 wizard Disini juga kasih 1 dan susul wizardnya sebanyak 3 Nah kalau sudah taruh Hero Rajanya di bagian sini, kasih wizard 2 atau 3 Barulah kalian jebolkan temboknya ke bagian sana ya Jadi tujuannya adalah untuk masukin Hero Rajanya ke bagian sana Nah disini ada CC, kalau langsung turunkan aja Poison Spell Dan jangan lupa turunkan juga pasukan Bowler kalian Supaya ikut Hero Rajanya masuk ke dalam pusat base Nah di bagian sini kalian tinggal taruh aja Poison 1 lagi untuk mempan lebar area-nya Kasih Rage dan ability Hero Rajanya Yang penting dia bisa mengobrol-ngabrik bagian pusat Dan kalau sudah kayak gini, kalian turunkan Zap Spellnya di bagian sini Untuk menculik defense bagian sana dan tinggal bermain aja nih Barbarian Kick Harusnya ya jadi untuk 1 defense jatahnya adalah 1 Disini kalian gak usah panik kalau misalnya Babang Rian kalian kena damage dari berbagai macam pertahanan ya Karena HP dari Babang Rian 1 ini itu lebih tebal sedikit dibandingkan dengan Giant yang normal Oke sekarang kita lanjut ke versi yang TH9 nya Nah untuk saran pertama, gue bakal menggunakan pasukan Queen Charge, Suhiro dan juga Babang Rian Untuk Spellnya disini gue menggunakan 3 Lightning Spell yang satunya dari CC Dan untuk isi CC-nya kalian bisa menggunakan Witches dan WB ya Kalau misalnya gak punya Witches ya kalian bisa pakai PK atau Valkyrie Terserah sih yang penting pasukannya tuh darat mas guru Nah untuk Gear Hero-nya standar aja menggunakan sepatu buat gempa Dan untuk Ratunya menggunakan Giant Arrow Oke kita baca dulu base-nya Ini dari atasnya dan ini dari bawahnya Nah pertama kita tandain dulu value yang penting ya Misalnya kajak Hero Ratu dan CC lawan Udah itu doang Dan juga satu hal, kalian harus mencari base yang defense-nya tuh berdekatan kayak gini ya Contohnya 4 defense ini Ini kita taruh Lightning Spell di bagian sini Otomatis bakalan menghancurkan semuanya Nah singkat cerita, gue bakalan turunkan Queen Charge di arah sini ya Jadi dia bakalan menghancurkan base bagian sini untuk menguasai bagian sini ya Nih, gue tandain dulu nih bagian sini Tapi sebelumnya disini gue harus motong menggunakan wizard dulu ya Nah kalau udah nanti Hero Rajanya gue bakalan masukin ke area sini atau sini Sama pasukan Golem Witches-nya ya Nanti masuk ke bagian sana menguasai base bagian sini Dan terakhir kalian tinggal bermain aja Barbarian Kickers Oke langsung aja langkah pertama Seperti biasa kita harus menghancurkan defense terlebih dahulu ya Menggunakan spell petir Kalau sudah langsung potong aja menggunakan satu wizard Barulah turunkan Queen Charge-nya dari arah jam 3 ya Kalau sudah kita tinggal bermain Hero Raja Nih nanti bakalan gue taruh di sebelah sini ya Agak ke kiri dikit Supaya Hero Rajanya bisa fokus ke bagian kiri Jangan lupa juga di belakangnya kita kasih wizard Dan disini gue potong dulu dah menggunakan babang Rian Supaya Hero Rajanya bisa masuk base bagian sana ya Kalau sudah kita langsung aja taruh pasukan Golem-nya Dan turunkan CC Witches isi WB ya Jadi otomatis dia bakalan menghancurkan bagian sana Dan ini kita fokus dulu sama Hero Ratunya Jadi nanti untuk pasukan WB-nya kita bakalan jebolin temboknya di bagian sini Kalau sudah kita kasih Rage Dan jangan lupa juga turunkan Poison Spell Karena disana ada isi CC-nya Di bagian bawah aktifkan Ability Hero Rajanya Dan satu wizard di bagian mortar Dan pada intinya Hero Ratu tuh harus bisa menguasai base bagian busat ya Barulah kita nanti bisa bermain babang Rian dan kawan-kawan Nah, misalnya kalian ada yang bertanya Bang, gue nggak bisa bermain Queen Charge nih Gimana nih? Apakah ada combo yang tidak menggunakan Queen Charge? Jelas, pasti ada Setelah serangan ini Kita bakal menggunakan pasukan Sui Hero dan babang Rian Jadi, kalian tinggal milih aja tuh Mau pakai yang Queen Charge silahkan Mau yang pakai Sui Hero, ya silahkan Oke, di bagian sini kita sudah mengasurkan semua base Tugas selanjutnya adalah tinggal turunkan pasukan Barbarian Kickers-nya ya Jadi, satu defense itu cukup satu Barbarian Kickers Dan untuk X-Bow biasanya kalian memerlukan dua Barbarian Kickers ya Jadi, gitu doang cara bermain Barbarian Kickers Sisanya ya, kalian tinggal eksperimen aja Kalian cari aja tuh kombo yang menurut kalian bagus Atau sesuai dengan gaya bermain kalian Oke, kita lanjut ke kombo terakhir Ini namanya Sui Hero, babang Rian Disini gue menggunakan spellnya 5 zap spell Dan 1 spellnya itu dari CC Kemudian disini ada gempannya 1 Poisonnya juga 1 Dan death spellnya itu 1 Untuk Sui Hero kalian Kemudian untuk isi CC-nya Kalian bisa menggunakan pasukan Witches dan 2 WB Dan untuk ability-nya atau equipment-nya Masih sama kayak yang tadi Oke, langsung aja jadi bentuk biasanya kayak gini Kita lihat dulu dari bagian atas dan dari bawahnya Pertama, kita tandain dulu beberapa value penting Misalnya, seperti isi CC dan posisi Hero Ratunya Nah, perlu kalian ketahui juga Kita tadi membawa zap spell dan earthquake spell ya Atau spell gempa Ini kita bakalan guniin dia Di bagian defense yang sekiranya tuh numpuk kayak gini Jadi pertama gue bakalan nurunin 3 zap spell di bagian sini sebanyak 3 Dan juga di bagian sini sebanyak 3 Tujuannya adalah untuk menghancurkan defense-defense yang gue tandain ini Barulah untuk sisanya kita akhiri dengan spell gempa Nah, singkat cerita gue bakalan turunkan pasukannya ke arah sini Menuju Hero Ratu dan bagian pusat yang ada CC-nya Menguasai base bagian sini Setelah itu, gue tinggal bermain Barbarian Kickars di sebelah kanan beberapa Dan di akhiri dari bagian sini Sudah sesimpel itu Oke, langsung aja Pertama, kalian harus gunain spell yang dari CC dulu ya Jadi, kamu harus buang spell yang dari CC terlebih dahulu sebanyak 3 di bagian sana Kemudian 3 di bagian sini Dan di akhiri sama spell gempa Kematis menghancurkan bagian sana Nah, kalau sudah kayak gini Kalian tinggal turunkan aja pasukan golem Untuk menjadi tameng Barulah turunkan Wizard dan Hero Ratunya Untuk memotong bagian sana Jangan lupa turunkan CC-nya yang ada isi WB Dan juga beberapa Wizard untuk memotong bagian sana Dan barulah kalian turunkan Hero Rajanya ke bagian TH ya Jadi, gimana caranya supaya 2 Hero kalian itu bisa masuk base bagian pusat Kalau sudah, disini kita ada WB Kita pakai semua aja di bagian sini ya Kalau sudah, nanti bakalan jebol bagian sana Barulah kita turunkan lagi spell dan juga poison Kemudian aktifkan ability Hero Rajanya Nah, kalau sudah kayak gini Kalian cukup tinggal aja di bagian sana Kalian turunkan dulu Barbarian Kickers di sebelah kanan 2 Untuk mengambil bagian sana Barulah kamu taruh lagi 1 ya Nah, kalau sudah kayak gini Kalian tinggal bermain aja nih Di bagian sini 1 ya Kemudian di bagian sini 1 Intinya untuk setiap defense Kamu taruh 1 Kecuali X-Bow ya Untuk X-Bow kalian cukup membutuhkan 2 saja Ini contohnya Nah, kayak gini Nah, kalau sudah kayak gini Kalian tinggal turunkan aja tuh Sisa-sisa pasukan Barbarian Kickers kalian Di bagian Tesla ya Nah, untuk Hero Rajanya Kalian gak usah takut Karena di bagian sini ya Di bagian atas sini Kita masih banyak pasukan Barbarian Kickers ya Alias Babang Rian Ini kita buang-buang dulu pasukannya Untuk bersih-bersih di bagian sana Dan kalau sudah Yaudah nih Biasanya bakalan rata Tapi disini ada momen koca nih Hero Rajanya Ditendangin sama Babang Rian ya Itu Bapaknya sendiri ya Ditendangin ya Wah, bahaya banget ini Babang Rian ya Bapaknya sendiri Ditendangin coy Oke, mungkin gitu aja Untuk strategi Babang Rian TH8 dan TH9 ya Mungkinan gue bakalan buat yang TH10 dan TH11 Jadi gue butuh data dulu Atau eksperimen dulu ya Jadi gak bisa langsung jadi nih Gue harus eksperimen dulu Kombo yang cocok Dan mudah digunakan ya Oke, jadi gitu aja Semoga video ini bermanfaat Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Cuy Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.